yaudahlah ya guys, segitu dulu cerita daripada aku kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik like, komen di bawah, subscribe, dan share disini seluruh segalanya dan berbual-bual-bual Hai guys, berikutnya berapa saat lagi youtube berikutnya jangan berikan cepat emang sejak keteraya, asik! Hai guys, apa kabar kalian semuanya? minal aja wafaijin ya, untuk Elpa Karagir, Utabi Yuga, dan Kela ngucapin buat temen-temen di luar sana ya mohon maaf apabila ada video, ada kata-kata, atau ada apapun gitu ya yang kurang berkenan di kalian mohon maaf lahir dan batin gitu ya gimana kalian udah kenyang makan ketupat tapi kok gak ada ketupat yang ngampir ke rumah gue gitu ya anyway, sekarang di hari lebaran pertama ini gitu kan ya aku tuh di rumah gak kemana-mana tapi aku mau bikin video terus gue udah dandan dandannya sih gak lebay sih ya kayak ke belasan gue kurang kelihatan dandannya gak lebay cuman biar fresh aja di mata temen-temen di luar sana biar cuci mata gitu kan setiap nonton video Elpa bulu-mulu ya anyway gue akan bahas film drama korea yang lagi booming yang lagi hits kemaren gitu kan the world of the married oh my god siapa yang pertama kali nonton korea yang film drama pertama kali tonton adalah the world of the married mungkin kalo buat temen-temen yang kita drama korea yang udah sering nonton film drama korea nonton film ini kayak yaudah gitu tapi buat di instagram dimana-mana kan fotonya si siapa sih namanya gua berupa ya tunggu bentar gua inget-inget dulu si Ji Sun Wo gitu kan Ji Sun Wo Li Taiho li Taiho gua susah ya spellingnya kemudian lagi ada lagi si pelakornya namanya siapa gua sampe lupa sih si selingkuhannya namanya Park Sun Yang di nama aslinya ya nama di filmnya Go Ye Rim gitu ya si Ye Rim gitu anyway film ini kalo gua nonton film ini karena kan lagi booming banget katanya bagus banget ini berkaca kan rumah tanggap kita hati-hati kita sebagai istri harus belajar seperti suami kita gak begini segala macam itu wow banyak banget terus kayak orang-orang katanya salut sama pemerang pemerang pelakornya si Ye Rim bikin emosi teraduk-aduk emosi segala macam oh segala macam lah ya akhirnya kalo gua tipikalnya adalah harus dramanya tamat dulu atau at least udah last episode tinggal 2 episode lagi gua sambil mikil nonton itu is okay tapi gua gak banget kalo nonton drama yang masih ongoing yang baru tayang gua harus nontonin nontonnya terus tiap minggu gua harus nungguin gitu gua gak tipikal orang yang suka kayak gitu nah begitu drama ini tamat akhirnya gua memutuskan oke deh gua nonton tadinya gua kayak masih tantar-tar karena tipikal jendrenya yang agak serius banget ya sedangkan gua sukanya yang drama komedi romantik gitu romkom romantik komedi gitu kan yang menyeh-menyeh yang lucu-lucu yang ringan-ringan gitu yang unik-unik sedangkan ini kayaknya dramanya serius banget gitu kayak menguras emosi tenaga kan di waro-waronya kayak gitu akhirnya ya kemarin lusa gua coba nonton oke episode pertama kayak mulai menarik gua cuma kayak oke menarik gitu kan terus episode kedua gitu episode kedua kayaknya di episode pertama tuh langsung ketauan kalo si kalo si suaminya tuh selingkuh gitu terus di episode kedua ketiga seterusnya tuh filmnya kalo menurut gua tuh kita harus kayak yang tipikal serius nonton kayak yang dibuat tegang serius terus sedangkan kenapa gua suka drama korea adalah setiap drama korea mau apapun tuh jendrenya mostly kebanyakan gitu ya ada pemeran-pemeran atau tokoh-tokoh yang konyolnya yang bikin dramanya tuh ada lucu-lucunya bikin senyum oke kita gak harus ketawa yang wah hahaha tapi kayak yang hahaha atau senyum gitu ya tapi di drama ini tuh tokohnya semua serius ceritanya tuh kayak flat itu gak ada ketawanya gak ada pokoknya semuanya dibikin serius aja bener-bener serius kayak tentang perselingkuhan jadi kayak menurut gue sebagai penggemar drama korea dari SMP berarti udah SMP gua 13 tahun berarti sekarang udah 17 tahun 15 tahun lah let's say gitu ya 15 tahun menurut gua flat ceritanya cuman serius dibikin capek gitu nontonnya abis ini apalagi ya setiap episode isinya masalah mulu masalah mulu gimana gitu kayaknya kurang gereget gitu terus klimaksnya dimana gua juga gak tau dimana terus kayak si cowoknya selingkuh terus kemudian dicerein setelah dicerein dia nikah sama selingkuhan pelakornya terus itu punya anak abis itu suaminya ini masih cinta kali sama istri pertama dia mau mau dia seakan-akan mau bikin istri pertamanya kelepek-lepek lagi memohon untuk si cowok ini balik kayak pride gitu ya kayak pride seorang cowok harga diri nih gua sekarang udah sukses gua udah ini gua udah ini gua pengen si istri pertama gua itu mantan istri gua ngerasanya soul udah cerain gua seakan-akan dia mau ngomong kayak gitu kan tapi ternyata si istri pertamanya ini kebetulan juga memang dia karirnya bagus pekerjaannya bagus segala macem jadi dia kayak gak kemakan kayak gitu-gitu lagi lah nginangin sorga itu ya nah si cowok suaminya ini makin menjadi-jadi karena si istrinya ini kayak ya gitu aja sedangkan selingkuhannya ini yang sekarang udah jadi istri pertama cemburuan dong apa-apa takut insecure gitu ya iyalah kalau dulu aja si suaminya bisa selingkuh setiap sama dia gak berarti si cewek ini aman dong bisa jadi hal itu keulang dan kejadian sama si pelakor ini yang sekarang udah jadi istrinya kan makanya dia karena merasa bersalah dan takut segala macem akhirnya jadi insecure terus jadi jadi bawaannya curigaan mulu dan bener aja dong ternyata si suaminya ini ya karena emosi gitu kan emosi sesaat rasanya gimana dan juga pasti masih ada benih-benih asmara akhirnya mereka melakukan hubungan suaminya istri si suaminya ini sama si istri pertamanya ini mantan yang notabene udah cerai mereka terus istri pertamanya ini bilang sama selingkuhannya itu yang sekarang udah jadi istrinya dia halo gue kemarin tidur sama lakimu ya hancur lah udah apa-apa dramanya secepat itu alurnya tiba-tiba mereka cerai akhirnya si suaminya miskin gak punya apa-apa akhirnya dia merasa hidupnya mungkin dia betapa atau gimana menyelesai perbuatannya akhirnya ngajak si istrinya yang istri pertama sama anaknya rujuk kembali sampai satu titik anaknya udah enak udah muak sama bapaknya udah gak mau lagi bahkan untuk orang tuanya rujuk gitu ya akhirnya mereka kan gak jadi rujuk nih ya gak jadi rujuk si suaminya udah gitu aja kayak tapi kalau misalnya digember-gemberkan adalah si pelakornya ini si Goyer ini kan pesannya wah dasar pelakor tapi dari kacamata seorang Elva Saragi gitu ya peran dia biasa aja bukan satu pelakor yang bener-bener jahat ibu tiri yang jahat lebih jahat di film sinetron-sinetron tanzap di TV-TV kita gitu jahatnya tuh bener-bener jahat ini standar pelakor lah asik standar pelakor tuh kayak mana gitu ya terus jadi kalau orang bilang ini film kurang banget gini-gini menurut gue biasa aja asik jadi menurut gue ya sorry ya biasa aja gue tau bikin film itu sangat susah gimana gimana memasukkan apa unsur cerita unsur segala macem ke suatu acting itu susah karena gue sama rujuk kerjanya memang di belakang layar karena kita kalau menggarap suatu plot skenario cerita untuk iklan aja gitu itu susah apalagi kayak drama drama panjang yang harus mengaduk-aduk emosi gue tau prosesnya tuh susah tapi kan gimana juga kita sebagai penonton nih kan komentator kan kalau gue nonton tuh ya menurut gue biasa aja dramanya flat menurut gue dramanya flat biasa aja endingnya juga biasa banget kayak gitu endingnya nggak banget menurut gue terus buat kalian yang baru nonton drama korea pertama kali gara-gara the world of the married ini ya mungkin udah jalannya begitu gue rasa setelah kalian mendalami sinetron eh sinetron sinetron drama-drama korea yang lain kalian akan mengetahui kalau oh yaudah the world of the married ya film drama korea biasa aja masih banyak drama-drama korea lainnya yang bagus-bagus banget yang bener-beneran bagus yang bener-beneran mengaduk emosi kalau gue kemarin nonton nangis kagak emosi kagak kesel kagak biasa aja biasa aja ya karena mungkin mungkin juga karena gue sudah ini drama udah tamat jadi udah banyak spoiler-nya kayak gue spoiler-nya sih nggak tau banyak gue cuma tau tentang ini film drama perselingkuhan udah that's it gue nggak tau cerita lain-lainnya jadi ketika dia tau ketauan selingkuh ya gue biasa aja si pemeran perselingkuhannya juga nggak yang bikin-bikin emosi gitu biasa aja mukanya cantik mukanya kayak baik walaupun ngeselin tapi dia nggak di acting di plotnya ini dia nggak bikin sesuatu yang jahat mencelakakan si istri pertama atau gimana lu gue kalo nonton film ini kayak nonton film sinetron tv-tv azab gitu loh cerai balik lagi ke istri pertama nggak diterima udah gitu terus si anaknya tiba-tiba kabur setahun kemudian baru balik itu kayak bingung nggak sih lu anak usia remaja kayak gitu dia mau tinggal dimana mau makan apa segala macem entah gimana gitu kayak nggak masuk akal gue gitu terus si terlalu banyak twist-twist mereka bikin kayak omi istri itu kalo cowoknya itu rata-rata pasti selingkuh ada kan si tetangganya terus si siapa tuh yang main crash landing on you gitu tetangganya yang selingkuh terus selingkuh cerai terus itu nikah lagi terus cerai lagi terus dia punya pacar lagi terlalu banyak ceritanya kayak gitu-gitu gitu pusing nggak loh jadi menurut gue kalo temen-temen suka film ini gue juga gak bilang film itu jelek banget ada pesan-pesan moral yang terslip di film-film itu gitu ya kayak antara benci dan cinta itu tipis gitu kan ya antara apa namanya obsesi dan cinta itu juga tipis gitu jadi ini pokoknya banyak juga yang kita bisa petik tapi film ini gue menggarisbawahi film ini tuh menurut gue gak sewah gak se worth it apa yang diberitakan gitu gak se booming film yang di yang diberitakan di social media dimana-mana yang gimana banget gue sih menyesal juga enggak sih nonton film ini ya biasa aja karena setiap hari hari-hari gue kan memang selalu diisi dengan film-film drama dari yang biasa banget yang jelek yang bagus itu di asupan gue hari-hari kayak makan aja kadang makan enak makan biasa film apa nonton drakor juga gitu menurut gue kadang bagus kadang enggak kadang hambar kadang bikin nangis bikin ketawa jadi ya biasa aja tapi menurut gue oke lah kalau kalian baru pertama kali nonton film drama mungkin drama ini bagus tapi buat temen-temen yang pencinta drama korea lainnya menurutnya menurut gue film ini sih biasa aja gitu ya biasa aja filmnya begini bahkan masih banyak film-film korea yang lain yang di dalamnya tuh ada ada sedihnya ada ketawanya ada senangnya ada tegangnya kebanyakan kayak gitu gitu that's why kenapa gue cinta drama korea karena drama korea tuh complicated tapi dikemas secara ringan gitu jadi semua emosi mewakili semua kosa kata emosi manusia tuh ada sedihnya ada nangisnya ada tegangnya ada seriusnya ada tapi dikemas secara ringan gitu itu gue kenapa suka drama korea jadi buat temen-temen yang suka drama korea the world of the married itu silahkan sah-sah aja tapi gue mau memberikan sudut pandang lain terkait film ini kalau menurut lu film ini biasa aja gitu ya gak seheboh itu gak sejelek itu gak sebagus itu jadi biasa aja standar aja menurut gue jadi gue setelah nonton the world of the married ini gue bikin notifikasi di instastory gue kalau film ini B aja gak sewah itu ternyata banyak temen-temen lain yang agaknya setuju sama gue gue bacain komen-komennya gue tuh gue bilangnya adalah the world of the married udah gue tamatin dan respon gue B aja gak seperti kehebohan bukan ya jelek tapi film ini bagus tapi ya biasa aja gitu terus banyak yang bilang iya kak sama gue juga ngerasain hal seperti itu awalnya sebel bini awalnya sempet sebel sama bini oh bini mudanya karena lu sama aja kelakuannya gitu jadi kan si istrinya ini kan akhirnya mungkin karena dia sebel atau gimana balas dendam akhirnya juga selingkuh sama tetangganya itu kan terus kemudian ada juga yang komen endingnya gak jelas terus ada juga yang komen aku baru nonton episode 1 kayak udah ketahuan gitu permasalahannya bingung kok bisa sampai episode 16 karena kalo gue yang jadi pemerannya disana episode 1 ketahuan buktinya udah ada dan segala macem episode kedua udah tamat gitu aja makanya ini heran bisa sampai episode 16 isinya ya jadi males jadi males nontonnya bukan yang gak bagus karena endingnya gak happy aja terus gue komennya kayak sinetron Indonesia pelakor terus ditinggal pelakor jadi miskin suami ditinggal pelakor jadi miskin terus balik ke istri pertama kayak sinetron azab di tv tv sebel terus di komen lagi coba dicek jangan-jangan sutradaranya rampun zombie tapi ada juga yang suka dengan stylenya si Sunwo memang kan klasik banget ya terus ada yang bilang bener kak filmnya biasa aja mungkin hidup gue udah lebih suram dari film itu kayaknya aduh pokoknya banyak banget ya cerita yang komen-komen gitu kan nih ada lagi yang komen setuju seratus persen gitu pecinta drama romans kak aku komedi romans mungkin terus ada lagi yang komen Sama aku juga ngerasa Gitu juga kak yang bikin heboh tuh Penonton drama Korea dadakan Penonton drama Korea dadakan Amatiran Waka-waka WKWK yang udah sering nonton Drama Korea mah tau ini biasa aja Jadi nyukupin drama Korea Bilang ini bagus banget Habis itu Dia bilang banyak banget yang tadinya gak suka drama Korea Tiba-tiba nonton drama ini Terus jadi suka film drama Korea Ya gue gak nyalahin terus dia kasih Dia kasih film Coba nonton Finding in Your Memory Ceritanya ringan kah tapi bikin ketawa-tawa sendiri romantis Nah gue juga tipikal suka Drama-drama ringan yang gak usah Yang bikin senyum-senyum Yang bikin ketawa-tawa bucin-bucin Korea Gue tuh Yaudah ya guys ya Ini tanpa maksud apa-apa Gue cuman cari aja dari sudut pandang seorang Elva Saragi Gitu kan review drama Elva Saragi Menurut gue film drama ini Biasa aja jelek enggak Bagus juga enggak Jadi kategori biasa aja Plot ceritanya juga bisa ditebak banget Jadi gak bikin kayak Wah habis ini begini Banyak drama drama Korea Yang ketika gue tebak begini Salah gitu Jadi ini bisa ceritanya ditebak banget Filmnya standar memang cerita realita Kehidupan apa adanya gitu ya Tapi ya gak sehebo yang diberitakan Tapi kalau rekomendasi gue Jadi gimana kak? Gue tonton-tonton Ya silahkan Kalau kalian belum pernah nonton film drama Korea Ya silahkan nonton Kalaupun kalian sudah sering nonton film drama Korea Ya silahkan ya Tadi gue bilang Gue tuh nonton film dari yang jelek Yang biasa Yang bagus Yang bagus banget Kayak makan Kadang makan enak Kadang makan biasa Kadang bosen makan Tapi kita harus makan Jadi drama Korea Karena dia adalah Bagian daripada hidup gue Setiap hari Jadi gue tiada hari Tanpa nonton film drama Biar drama Korea Cina maupun Jepang Tapi 80% yang gue tonton Adalah drama Korea Kalau drama Korea Gak ada yang bagus Baru gue beralih ke drama Cina Kalau drama Cina Gak ada yang bagus Baru gue beralih ke drama Jepang Jadi tetap Prioritas gue adalah drama Korea Karena menurut gue drama Korea tuh Seru banget Acting mereka tuh Itu kayak Ekspresi mereka Mimik muka mereka Segala macam tuh Berbicara Asyik Oke guys Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan klik like Komen di bawah Share di semua social media kalian Subscribe jangan lupa Nyalakan lonceng di bawah Supaya setiap ada notifikasi Supaya kalian dapat notifikasi Setiap ada video So sampai ketemu di video selanjutnya Dadah